Sekarang saya tanya, Bapak-Ibu paham gak makanan gak sehat itu apa? Coba sebutkan satu jenis makanan gak sehat. Saya pengen tahu. Jangan sebut merek, gak usah sebut merek. Nanti saya dituntut lagi. Nanti goreng sehat gak? Yakin? Saya tanya sekali lagi, nasi goreng sehat gak? Kenapa gak sehat? Nanti disini baru kita belajar ya. Nanti kita akan belajar. Gak apa-apa Anda boleh makan gorengan sekalian. Termasuk gorengan itu bisa Anda makan. Dengan cara-cara seperti ini. Mau diajar dengan cara makan gorengan yang benar? Wih cepat banget kalau gorengan. Gorengan dipotong. Potong-potong segi empat gitu kan. Lalu siapin cocolannya. Kuah kacang itu loh. Wih enak banget kan? Masya Allah, Masya Allah. Lalu ambil sumpit atau garpu. Colokin situ ke gorengan tadi. Cemplungin ke dalam gorengan tadi. Eh ke dalam kuah. Sampai dia melumer. Pokoknya sedap loh. Waktu mau makan, Anda sirup loh. Taruh, langsung minum air putih. Ulangi beberapa kali begitu. Nanti sinyal laparnya hilang dengan air putih insya Allah. Selamat kan? Lebih baik minum air putih kan? Sudah paham. Ada anjel gorengan ya Pak? Gak apa-apa. Nanti dia tukar jualan. Tenang aja. Jadi jualan tempe. Jus tempe. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi tadi bekam. Sudah paham bekam ya? Dah sehatnya berbekam. Maka kalau ada waktu-waktu tertentu yang Nabi sarankan untuk berbekam ambil keutaman waktu tersebut. Sekarang kan lagi tanggal berapa nih? 17 nih. Nah berbekam. Kalau sebelum materi setahu saya pergantian hari di Islam itu masuknya di subuh. Subuh. Kalau gak salah ya. Belum selesai materi sudah banyak pertanyaan ya. Gak apa-apa. Jadi berbekam pada tanggal 17-nya atau 19-nya dan minta sama Allah Ya Allah semoga dengan keberkan bekam ini engkau sembuhkan sakitku. Minta sama Allah. Termasuk juga kalau anda minum madu. Ya Allah semoga dengan keberkan madu yang engkau ciptakan ini engkau hilangkan penyakit-penyakitku. Boleh minta sama Allah gitu. Minta sama Allah. Ya gak masalah. Jadi kalau ada janji-janji Nabi atau janji-janji Allah maka tagih janji tadi kepada Allah. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya surga Firdaus tanpa hisap. Kita tutup aja dengan doa kepada Majjid Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.